Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke jumpa lagi ya teman-teman kali ini saya akan mereview airclone ya dan jika memang banyak peminat kemungkinan besar akan saya masukkan dalam update berikutnya di restb dan tentu juga saya akan membuat tutorial ya cara penginstalannya ya teman-teman jadi disini saya hanya ingin mereview seperti apa airclone itu jadi airclone terini cara kerjanya seperti apa ya mengintegrasikan cloud ke cloud server ke penewerte kita teman-teman jadi seperti Google Drive bisa kita integrasikan ke openwrt jadi mempermudah kita untuk pertukaran file ya pertukaran data dengan Google Drive kita teman-teman Oke kita lihat dulu ya seperti apa jadi ini adalah tampilan di openwrt nya teman-teman nah disini ada tombol web UI Rack sama RC Cloning jadi seperti ini teman-teman dan disini RC clone address nya seperti ini ya teman-teman saya copy nah coba saya buka ini dulu kemudian saya paste di sini ya teman-teman nah disini saya sudah buat password kemudian kita preview dulu kemudian login nah seperti ini teman-teman tampilannya ini baru tab web UI Rack nya terus kita masuk konflik disini sudah ada Google Drive ya sebetulan saya sudah buat tadi Google Drive nya kemudian disini kita untuk explore nya teman-teman misalnya Google Drive nah kita buka seperti ini ya jadi ini ya teman-teman nah kita bandingkan ya dengan Google Drive saya nah ini adalah halaman Google Drive saya teman-teman jadi kapasitas awah pemakaian saya 6,4 GB dari 15 GB ya teman-teman nah disini ada RR kontak LRAR coba kita lihat di openwrt nya sini ada kan teman-teman RR kontak LRAR seperti itu jadi sama ya teman-teman baik kita buat buka lagi yang tombol kedua nah tombol kedua sama ya jadi tombol kedua sama ini belum ada pingnya berarti saya setting dulu ya teman-teman edit user disini konfirmasi berarti ini saya ganti ya localhost nya saya ganti seperti tadi kemudian disini saya kasih user root sama dengan yang saya buat tadi kemudian save nah begitu di save ini selangsung ada ping teman-teman jadi disini langsung ada ping kemudian kita bisa buka file managernya jadi sebenarnya sama sih fungsinya dengan yang ini teman-teman nah ini tadi ya file saya yang di Google Drive teman-teman baik eh seperti itu ya ya coba ya coba ini kita buka nih ini kita buka klik dua kali nah berarti ini ya teman-teman kemudian eh ini kan sudah saya mau nih jadi bayangin teman-teman disini 6,4 giga ya pemakaian saya nah saya mount kesini nih sorry saya mount ke apa namanya disini mnt mnt drive nah disini teman-teman jadi kita lihat buka ini buka file ini file RR nah sama kan teman-teman jadi disini semua ada file semua nih nih bisa kebuka semua display bisa kebuka semua jadi jenisnya hanya semacam shortcut ya teman-teman bukan berarti file nya semua di download ke sini tidak jadi yang hanya kita butuhkan bisa kita download ke PC kita jadi seperti itu teman-teman nah misalnya ini bukakan iya jadi meskipun disini tertulis kan ini nggak mungkin teman-teman sampai 6 giga saya kapasitasnya masih ada free loh disini coba kita lihat nah ini masih ada 146 MB sisa segitu teman-teman 6,4 giga mana bisa kan jadi seperti itulah RC clone file-file bisa kita lihat ya teman-teman bisa upload bisa download download seperti itu jadi coba ya coba saya kesini halaman depan nah disini saya pakai ini aja ini kayaknya ini lebih enak ya eh bisa nggak klik kanan nggak bisa tambah file ini tambah enter the name tambah coba tambah folder ya Ray create folder kita tunggu sampai nah folder created coba kita lihat di Google Drive saya teman-teman ada kan teman-teman Ray disini nah coba coba saya hapus ya di sini nah ini misalnya saya hapusnya mana ya teman-teman klik kanan kali ya Ray 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 nggak bisa Oh ini sini delete ya Ray hapus ya kita tunggu Ray deleted nah sini hilang juga teman-teman di Google Drive jadi instan nya seperti itu cara kerjanya instan kalau disini sih sama juga kita bisa create folder ya kayaknya ini mana ya saya klik kanan tidak bisa ini apa ini copy move delete kalau ini Oh ini ya teman-teman tambah nah misal bikin folder coba eh tulis panjangnya Rere hampir masih creating web create sukses berarti di sini sudah ada ya teman-teman mana ya Oh di sini kau bukan Ray Ray Oh di repress dulu temen-temen sudah di repress nah ini dia foldernya ini foldernya ya temen-temen Oke coba saya lihat di sini nah ada juga ya temen-temen nah ini kosong foldernya seperti itu jadi coba ya saya hapus lagi mana ya kau suka ngilang Hai pereh di repress coba nah ini coba lewat opo pakai ini ya tapi ini ya hapusnya coba-coba kita pakai ini hapusnya ini tong sampah peng sampah kemudian disini apa ya deleted Oh konfirmasi Oke Delta sukses server loko ini masih ada ya teman-teman di sini ada nggak nggak ada berarti di repress ya teman-teman untuk ngelot ulang nah hilang jadi seperti itu RC Clown ya temen-teman untuk menemukan jadi bukan cuman support Google Drive ya silahkan teman-teman ke websitenya RC Clown di sana ada kok daftar-daftar yang support termasuk apa ya box-box itu Hai jadi ini saya coba di repress 4.4 ya teman-teman insya Allah kalau memang banyak peminat saya akan ingin include di revisi berikutnya dan juga saya akan membuat tutorialnya ya cara penginstalan dan cara settingnya Oke teman-teman terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh